Pemirsa pada Desember 2022 lalu kami berkesempatan mengoncari secara khusus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam perbincangan itu Ganjar bercerita mengenai sosok Bengawati Soekarno Putri yang menjadi inspirasi bagi dirinya dalam berpolitik hingga arti kesetiaannya terhadap PDIP. Berikut cuplikan wawancara kami. Sampai sekarang kita nunggu-nunggu ini salah satunya partai yang bisa nyalonin sendiri presiden-wakil presiden kan hanya PDIP. Ibu ditunggu sekali ya. Pak Ganjar selalu bilang bahwa itu dan Pak Ganjar semua kader mengatakan bahwa itu hak prorogatif Bumega. Mungkin nggak banyak orang yang tahu kelihatannya hanya hak prorogatif Buketum. Tapi mungkin Pak Ganjar bisa cerita kenapa semua kader itu sangat percaya sama pilihan Bumega. Sampai satu narasi bahwa ya semua ada di tangan Buketum. Siapa aja di Capra, siapa aja di Buketum. Mungkin Pak Ganjar bisa cerita kenapa kepercayaan itu muncul. Dalam konteks ini rata-rata apa ya, kawan kan melihat satu evident base-nya ya. Evident base-nya ibu itu menyiapkan kader, melihat situasi politik. Itu sekarang melihatnya sudah kayak refleks politik. Reflek. Nah ini baru nari-nari itu kamu demin aja. Tapi kalau saya terjemahkan bahasa saya, ya mungkin kayak bahasanya Pak Jokowi. Jadi, pojok ke susu jangan tergesa-gesa. Kalau kita bertanding karate itu mbak, kalau belum masuk jarak pukul, jangan dipukul. Wah, tinju dia udah gini-gini, orang dibikin panik, lari-lari, kita udah terpancing. Nggak bikin energi. Kita ya tenang-tenang saja, kita tunggu. Tapi dinamika di luar kan berkembang. Nah itulah yang pasti beberapa perhitungan sudah disiapkan betul untuk itu. Tapi memang sosok Bumega begitu mempengaruhi pemikiran, pandangan. Kalau kita lihat kan ibu kalau mimpin rapat itu benar-benar kepala daerah disebutin ini. Kepala daerah di sini. Kita akan lihat ya, ibu benar-benar detail. Benar-benar, berarti benar-benar dievaluasi. Siapa yang bisa punya kesempatan dapat jabatan publik? Pak Ganjar, itu tolong diperhatikan yang ini. Iya, iya. Nggak ini ya. Ibu itu yang orang mungkin banyak nggak tahu. Ibu itu ternyata sangat perhatian sama orang. Soal nama bisa lupa. Tapi ini siapa, itu siapa? Ibu sangat tahu. Sangat tahu. Kerjanya bagaimana? Kerjanya bagaimana? Ibu itu pembaca media yang bagus. Terus kemudian ibu itu juga punya ide-ide gagasan. Nah, ide yang muncul itu mesti memang diterjemahkan oleh ahlinya, oleh timnya. Itu yang menurut saya menciptakan penting. Mumpama, dikelat. Ya siapin. Tapi harus dilatih kaderisasi. Karena ada fungsi kepartean itu. Sumpah-sumpah rekrutmen kader untuk agregasi politik itu mesti disiapin orang-orangnya. Diklat. Eh, daerahnya kita itu ring of fire. Banyak penjana siapin. Kan ibu tidak harus bicara detail. Kita yang menerjemahkan. Nah, itu bagus. Dan ibu terlibat. Itu pakarnya yang itu diajak. Mungkin ibu sudah diskusi dulu. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup bersihaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Untuk bangsa dan negara ini, kenapa sih Seti, untuk apa kita tidak siap? Itu kata-kata Pak Ganjar ketika kami wawancarai pada 18 Oktober 2022 lalu. Dan hari ini sudah dideklarasikan menjadi bakal capres yang diusuk oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mas Toto, menurut Anda ini seperti tadi saya balik lagi ke wacana. Mengocok ulang koalisi yang sudah ada saat ini. Mengocok ulang dalam arti apakah seperti mungkin hasil bisa jadi, karena Pak Viva Yoga belum mengasih bocoran ke kita. Tapi apakah bisa jadi rapat koordinasi koalisi Indonesia Bersatu nanti memutuskan bahwa akan merapat ke PDIP, artinya menjadi koalisi besar itu adalah PDIP plus KIB, atau PDIP plus KKIR, atau jalan-jalan PDIP, KIB, atau KKIR. Atau masing-masing dalam koalisi besar ini memiliki bakal capres walaupun capres sendiri, menurut Anda? Kalau terkait PAN, saya saksi mata, ke depan lebih dulu berani teriakkan sebagai presiden. Ada beberapa acara saya datang diundang sebagai berbicara, itu Anda teriakan-teriakan Ganjar sebagai presiden gitu ya. Artinya? Ya artinya sebetulnya pro dan kontra terkait Ganjar dalam partai-nya sendiri, yang akhirnya berbuah manis dengan diindiklarasi Ganjar oleh Ibu, itu sebetulnya tidak ada dalam ruang kosong. Sebelumnya kita tahu ada P3, ada PAN, bahkan sempat digosipkan KIB ini akan jadi partai sekoci dari Ganjar Pranowo, itu terjadi diindiklarasi seperti itu. Tapi ketika kita lihat dalam konstelasi terakhir, yang menarik kan memang seperti ini. Kata-kata ada koalisi peruntahan, yang sampai sekarang juga seperti galau ya, siapa yang akan jadi cawapres dan deklarasi resmi belum dilakukan. Dan ada koalisi yang kata-kata merepresentasikan barisan pendukung Jokowi. Dan pada saat dikebumen, ada Pak Jokowi, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo, di situ sebenarnya sikal bakal awal orang berbicara mengenai kemungkinan adanya koalisi besar. Kebatan mengenai Ganjar Prabowo atau Prabowo-Ganjar. Tetapi kemudian ketika terjadi U20, yang dipaksirkan oleh sebagian pihak sebagai perbedaan sikap antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, lalu kemudian ada pertemuan yang mengatasi menamakan dirinya koalisi besar, lalu kemudian isu itu menjadi makin menarik kembali gitu ya. Dan saat ini menurut saya sudah terdantahkan kalau muaranya adalah dengan hipotesa Pak Jokowi dengan Ibu Mega berbeda. Nah tetapi dengan kejadian hari ini ketika Pedi Perjuangan menegaskan bahwa Ganjar adalah capresnya, dan Ibu Mega sudah mendauli dengan perkataan adalah Pedi Perjuangan hanya mau menjadi capres, menurut saya koalisi besar semakin terasa bagus secara konsep kual, tetapi semakin terasa sulit untuk diperjemahkan secara teknis. Karena? Tapi sih yang menurut sulit simpel saja. Pak Prabowo dengan Mas Ganjar menurut saya saat ini kedua partai dan kedua sosok tersebut, misalnya Ibu Mega dengan Pak Prabowo, sama-sama ingin fokus menjadi capres nomor satu. Dan kalau kita lihat dengan survei yang cenderung bisa dikatakan berimbang, salib menyalib setelah U20, dalam kondisi saat ini menurut saya sulit untuk kemudian mengimplementasikan apa yang disebut dengan koalisi besar. Kecuali dalam perjalanannya, kita tahu ini masih lama loh, kita sekarang masih lima bulanan lagi. Ada salah satu di antara Ganjar dengan Prabowo yang elektrabilitasnya jauh di atas satu dengan yang lain. Di situ mungkin akan jadi pintu yang membuka kemungkinan satu di antara mereka akan mengalah menjadi cawapres. Kalau ditanya siapa saya yang lebih mungkin mengalah, saya kok meyakini modal Pedi Perjuangan sebagai partai pemenang utama, dan tanda ikuti ya, perasnya seorang Ibu Mega ketika sudah menuliskan sesuatu, menurut saya agak sulit untuk berharap Pedi Perjuangan mau mengalah. Sehingga pertanyaannya sekarang, bolanya di tangan Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo mau membuka kemungkinan untuk bergabung dalam koalisi besar plus dengan Pedi Perjuangan, tapi harus mengalah menjadi cawapres. Oke, kalau menurut Bang Anas, lebih besar kemungkinan mana? Hat to hat antara Ganjar Pranowo-Prabowo-Subianto atau bisa jadi Ganjar Prabowo atau Prabowo-Ganjar? Ya, semua bisa terjadi. Jadi, pasca penetapan Mas Ganjar sebagai calon presiden Pedi Perjuangan, tentu ini akan mengubah strategi politik, partai politik anggota koalisi. Dan bahkan bisa merubah solidaritas dan strategi koalisi partai politik itu sendiri. Bentuknya ada dua. Apakah PDIP masuk ke koalisi yang sudah ada, gabung KKIB atau Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya, atau koalisi gabung koalisi. Atau misalnya KKIB gabung dengan Gerindra PKB, itu sangat mungkin terjadi. Atau boleh jadi PDIP akan menggabungkan dua koalisi besar ini. Jadi, ini cukup dinamis lima bulan ke depan. Dan yang saya mau bilang bahwa masih banyak episode-episode yang akan menjadi suguhan kejutan terhadap masyarakat dalam dinamika dan kontestasi politik ke depan seperti itu. Oke. Kejutan macam apa yang kira-kira mungkin bisa dibayangkan oleh Bang Anas? Ya, kejutannya yang boleh jadi misalnya, yang selama ini Gerindra mencita-citakan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo secara logowo, konek dengan Pak Jokowi, konek dengan Bu Mega, ya mungkin boleh jadi Pak Prabowo menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Kalau dari segi pertimbangan pertama elektabilitas yang hampir seimbang, yang kedua pertimbangan kekuatan partai, bahwa biar bagaimanapun bahwa PDIP adalah partai terbesar dan pemenang pemilu. Dan walaupun sebenarnya kalau kita melihat bahwa sangat sulit memang membaca apakah Pak Prabowo akan logowo menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Karena sudah puluhan tahun sejak Partai Gerindra didirikan, memang partainya punya cita-cita untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Boleh jadi itu gabung, kalau mungkin Gerindra ada opsi lain selain Pak Prabowo untuk posisi cawapres. Seberapa besar kemungkinan KIB atau partai-partai yang sudah mendeklarasikan punya koalisi saat ini itu kemudian pecah, pecah dalam arti membagi diri bergabung ke koalisi-koalisi yang lain, katakanlah misalnya di KIB ya, karena ada konteksnya KIB saat ini, PAN yang bergabung ke PDIP dengan menyodorkan calon wakil presiden. Atau misalnya P3 yang gabung dengan PDIP, menjodorkan calon wakil presiden buat Pak Ganjar misalnya. Atau kalau PKB misalnya pindah ya, PKB nggak mungkin ya. Mungkin Mas Toto yang bisa lebih jawab. Iya, pertama kalau dalam analisisnya hanya menggunakan simbol politik, modal yang dimiliki oleh PDIP perjuangan saat ini menjadi magnet baru, itu menjadi sangat besar. Kenapa? Ada Pak Jokowi dalam niklarasi hari ini gitu ya, yang menjadi sebuah energi besar ini kan bukan sekedar soliditas PDIP perjuangan ketika mencalonkan kader terbaiknya, tapi di situ ada restu dari sosok yang ingin kekuasaan publik yang masih sangat tinggi dan pengaruhnya terhadap partai-partai juga masih sangat besar. Itu kalau kita bicara mengenai simbol politik yang ada hari ini, modalnya sangat kuat. Rekulasi saya mungkin akan ada 1-2 partai dalam hitungan sebulan ke depan yang mungkin akan bergabung. mencalon hanya menggunakan analisis simbol politik yang hari ini menyukurkan menunggu kama bernama Pak Jokowi dengan Ibu Mega secara artemis. Tapi kita tahu juga ketika berbicara mengenai keputusan yang sifatnya ajak, partai-partai ini kan tidak hanya serta-merta menjadi underbond dari Pak Jokowi atau bagaimana mereka memiliki hubungan baik dengan Ibu Mega, tidak. Pada akhirnya ketika bicara pembagian porsi kue kekuasaan, di tanggung belakang akan terjadi negosiasi dengan koalisi A dan koalisi B. Mana yang lebih menarik? Datah dari koalisi Anda berapa menteri? Oh, dari sebelah lebih banyak? Itu hal-hal yang agak sulit ya kita buktikan, tetapi kita tahu dalam porsi pembelian kue kekuasaan, itu yang paling ngeri loh sebagai tawar-menawar harga dari pengambilan keputusan untuk koalisi. Tetapi saya meyakini dari simbol politik yang kuat ini akan ada satu atau dua partai kalau mau berspekulasi yang mungkin akan ikut bergabung dengan koalisi PD Perjuangan dan dari situ kita bisa menilai koalisi besar secara ideal sulit untuk diwujudkan dalam waktu dekat ini. Seberapa besar kemungkinan partai, kemungkinannya lebih besar probabilitas partai mana yang sudah tergabung di koalisi? PAN berapa persen? P3 berapa persen? Gulkarn berapa persen? Yang lainnya berapa persen? Menurut Anda Mas Toto? Pertama, kalau mau berspekulasi dari banyak media monitoring statement-statement yang muncul dan hubungan historis ya, menurut saya mungkin P3 adalah partai yang paling mungkin cepat tergabung dengan PD Perjuangan. Karena P3 juga salah satu partai yang sudah berani kadernya dalam beberapa acara di BWI, tahu saya, teriak, gengar for president gitu ya. Dan ditambah kedekatan hubungan historis antara gender, terutama istrinya Mbak Tiko, dengan P3. Bahkan kakak Iparec, tahu saya, adalah DPRD, DPRD Provinsi Jatang berasal dari P3. Yang kedua, kalau mau berspekulasi sok tahu, ya partai Mas Vipayoga, karena memang sudah juga beberapa DPRD sudah menyatakan juga ada gajar perang. Walaupun ada the devil is in the details, kalau kita perhatikan, rata-rata keluarnya peket di Alupan. Gajar dengan Eric, sebagai seorang cawapres. Dan saya tidak tahu apakah nama Mas Eric masih menjadi salah satu prioritas di teman-teman PD Perjuangan. Kita harus ngomong apa adanya. Pasca U20, ada beberapa pro dan kontra yang menarik mengenai sikap dari pendukung Gajar dengan pendukung Eric yang agak beda. Ini dispekulasi, tapi terkahan saya tetap partai kedua yang mungkin bergabung adalah PAN. Oke. Nah, ini terkahan Mas Toto, ini partai kedua yang bisa jadi probabilitasnya paling tinggi untuk bisa menyeberang ke PDIP adalah justru PAN, Pak Vipayoga. Ini dibaca dari luar, tapi dari internal, tadi Mas Toto sudah menyebut bahwa beberapa DPW memang sudah menyebutkan sosok yang mereka usung untuk cawapres adalah Pak Gajar Pranowo. Ya, di rakornas pemenangan pemilu Partai Amalat Nasional di Semarang beberapa bulan yang lalu, beberapa DPW memberikan aspirasi kepada DPW agar DPW memutuskan Mas Gajar untuk dicalonkan. Dan itu kita tampung oleh DPW. Nah, tapi prinsipnya bahwa Partai Amalat Nasional akan siap bekerja sama dengan partai politik yang memiliki ideologi politik dan platform yang sama. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, P3, dan PKB relatif sama. Yang pertama. Yang kedua, asumsinya secara teoritis apabila terjadi penggabungan atau koalisi besar, koalisi kebangsaan, itu akan mengumpulkan seluruh basis sosial, basis konsituen masing-masing partai politik. Ini akan memperbesar peluang pasangan cawan yang akan diusung secara bersama-sama. Meskipun secara subjektif, partai-partai politik telah menetapkan kadernya untuk menjadi pasangan salon, apakah cabras atau cabras. Tetapi saya meyakini, dengan kedekatan partai-partai politik yang ada di pemerintahan, di mana sebagian besar ketua umum partai juga duduk di kabinet, Bang Yudhir Fiasan, Menteri Pegangangan, Pak Hilangga Menko, Pak Perikunumian, Pak Prabowo Menhan, Pak Matipionno, dan PKB, seluruhnya punya kedekatan, punya kedekatan hati, punya kedekatan persepsi, punya kedekatan pemikiran. Inilah yang akan mempermudah proses-proses perundingan seandainya nanti akan terjadi koalisi besar, karena setiap partai politik berkoalisi dengan apapun punya cita-cita untuk menang pemilu Presiden 2024 oke, ini balik lagi nih berarti masih tetap ada wacana koalisi besar Mas Otto, masih lumayan besar probabilitasnya juga, oke saya harus jeda, usaha jeda saya akan fokus ke sosok ganjar Pranowo tadi Mas Otto sudah sempat mengenyuplik apa yang Pak Presiden Jokowi sampaikan tadi di saat deklarasi, Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat selalu turun ke bawah dan sangat ideologis, mungkin yang bisa banyak cerita kita adalah juga seorang ansilema tapi kita harus jeda, usaha jeda kami akan kembali untuk Anda tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber saksikan obronan malam dengan topik-topik menarik lainnya jangan lupa subscribe ya channel youtube berita 1 like, comment, dan share video ini ya terima kasih